Bumi kita berputar satu putaran penuh setiap harinya Atau ini juga yang disebut dengan rotasi bumi Nah tapi aku kepikiran teman-teman Gimana ya kalau rotasi bumi itu dipercepat Dan ini bukan cuma yang dipercepat dikit gitu enggak ya teman-teman Karena itu akan sangat-sangat membosankan Karena tidak ada kehancuran yang terjadi Nah disini kita akan mencoba untuk mempercepat putaran bumi sampai secepat-cepatnya Mungkin sampai manusia kelempar ke luar angkasa Atau mungkin sampai bumi pecah dan lain sebagainya Atau mungkin kita juga akan coba gimana kalau bumi berputar dengan kecepatan cahaya Apa yang akan terjadi? Nah kita akan mencoba untuk mensimulasikannya di game Universe Sandbox 2 Oke ini adalah tata surya kita Pertama-tama kita perlu mencari dulu di mana posisinya bumi Dan ini dia adalah bumi Tempat tinggal kita, tempat tinggal semua umat manusia Yang ini akan jadi target operasi kita di eksperimen kali ini Kita akan mencoba untuk memutarnya dengan secepat-cepatnya Tapi tenang aja bumi, kamu nggak usah takut gitu ya Karena nanti aku nggak cuma bereksperimen dengan bumi Nanti mungkin aku juga akan bereksperimen dengan objek lain Mungkin aku akan mencoba untuk memutar matahari sampai secepat-cepatnya juga Kira-kira apa yang akan terjadi nanti Oke kita mulai dari yang bumi dulu aja Nah disini kalau kita lihat dari parameter planetnya Disini ini ada sebuah parameter yang namanya adalah Rotational period atau periode rotasi Yang nilainya untuk bumi adalah 0,997 day 0,997 hari Yang artinya itu adalah bahwa menunjukkan rotasi bumi Satu kali rotasi bumi itu membutuhkan waktu selama satu hari kurang dikit lah ya Kurang lebihnya seperti itu Dan disini kabar baiknya Yang pasti kita tunggu-tunggu yang kita inginkan Disini kita bisa mengubah nilai periode rotasinya Yang artinya kalau misalkan ini kita klik dua kali Ini waktu rotasinya akan jadi lebih lama Berarti kalau kita klik yang 0,5 kali Atau ini pun bisa kita custom nanti geser-geser nilainya Itu berarti waktu periode rotasinya berkurang Dan putaran bumi jadi semakin cepat Nah sebagai contohnya disini kalau aku klik dua kali aja Nah disini kelihatan ya Kalau putaran buminya menjadi lebih lambat Dibanding yang awal tadi kan Oke kita balikin dulu Ini adalah kondisi dasarnya Gimana para penduduk bumi terutama yang di Indonesia Apakah kalian sudah siap Untuk bermain di wahena bumi yang akan berputar lebih cepat Oh oke pada siap ternyata Baiklah kita akan mulai saja teman-teman Aku akan memulai dengan menguranginya Jadi setengahnya Ini kalau aku ubah jadi jam aja ya Nah ini ya 24 jam waktunya Dan aku akan mencoba untuk menguranginya setengahnya Berarti tinggal sekitar 12 jam Dan kita lihat disini Planetnya berputar jadi lebih cepat Gimana rasanya teman-teman Nah mungkin secara sekilas Kalau kita lihat secara visualnya aja Disini belum ada perubahan yang gimana-gimana ya Ini kalau kita lihat Kita pelanin dikit Nah belum terjadi apa-apa disini Benua-benua juga masih tetap posisinya Salju juga masih ada Sepertinya belum terlalu ngefek ya Kalau kita lihat secara visualnya aja Dari jarak segini Tapi yang pasti Untuk orang-orang yang ada di bumi Ini mereka pasti mengalami perubahan Apa aja perubahan yang terjadi Ada beberapa sih Kalau bumi berputar lebih cepat 2 kali lipat Pertama tentu saja Waktu siang malam sekarang akan jadi lebih cepat Dari yang awalnya 24 jam Ini siklusnya cuma jadi 12 jam aja Dan yang kedua Karena siklus yang malam ini berubah Tentu ini akan mengganggu ritme tubuh manusia Termasuk ritme tubuh hewan Tidak ritme tumbuhan juga Oke belum kerasa ya ini Dan disini aku akan mencoba lagi Untuk menurunkan periodenya Dari 12 jam Aku akan menguranginya ke 6 jam Oke berputar lebih cepat lagi Walaupun disini Masih belum terlalu kerasa ya Sepertinya Cuman kalau kita Rada cepetin dikit mungkin Wait Ternyata Nggak normal teman-teman Ternyata disini Afrika Kok tenggelam Afrika Kok bisa Wait Afrika jadi tenggelam Amerika Amerika Selatan Amerika Latin juga tenggelam Wait Indonesia Gimana kabarnya Gimana kabarnya Ternyata Udah mulai ada efeknya ya Dan kalau kita lihat Di tempat-tempat lain pun Juga banyak yang Udah mulai tenggelam Oke Udah mulai kerasa Perubahannya Pertanyaannya Kok bisa sih Ini Terjadi Nah ini ada Kaitannya dengan Kecepatan Rotasi bumi Yang berputar jadi Lebih cepat disini Jadi gini Setiap objek Yang berputar Dia akan mengalami Gaya dorong keluar Yang namanya adalah Gaya sentrifugal Dan di bumi Kita juga Merasakannya Hanya saja Karena gravitasi bumi Jauh lebih kuat Dorongan keluar Ini itu Nggak signifikan Nilainya Cuma 0,3% Nah tapi Kalau bumi kita Berputar jauh Lebih cepat Ini nanti Gaya dorongan keluar Gaya sentrifugal Ini nilainya Akan makin besar Yang akibatnya Kita akan Merasakan Efek total Gravitasi Jadi Lebih kecil Dan ini juga Yang jadi alasan Karena efek gravitasi Lebih kecil Permukaannya Laut Ini juga Akan jadi Lebih tinggi Makanya Ini jadi salah satu Alasan Kenapa kok Tempat-tempat di bumi ini Udah mulai Tenggelam Teman-teman Nah ini dia Ini juga Nilai percepatan Sentrifugal Itu bisa dihitung Dengan formula Seperti ini Teman-teman Dan ini udah Tak bikin excelnya Jadi kita bisa Lebih gampang Menghitungnya Kalau rotasi bumi Itu 24 jam Disini masih Normal-normal aja Efek sentrifugal Masih sangat kecil Dan gravitasinya Juga Efeknya masih Normal-normal aja Cuman Kalau ini kita kurangin Katakanlah Ini kita tadi Udah di 6 jam Nah ini udah mulai Signifikan Efeknya jadi 0,54 meter per second Kuadrat Gravitasinya udah Turun makin signifikan Tinggal 94% Sekarang Dan ini kalau kita Terusin Katakanlah jadi 3 jam Makin kecil Total efek Gravitasinya ya Total yang kita rasakan Kalau kita Kurangin lagi Makin kecil Makin kecil Ini cuma tinggal 12% aja Dan bahkan Kalau kita Coba Di Segini Ini udah 0 Sampai minus Bahkan Yang artinya adalah Kita udah gak ketarik Gravitasi bumi Kita bisa jadi Udah Kepental Keluar Dan ini yang Akan kita coba Di sekitar 1,4 ya Berarti Ini yang akan Jadi poin Paling menariknya Ini tadi Masih 6 jam Aku kurangin Jadi 3 jam Oke Makin banyak Yang tenggelam Wow Wait What? Oh Wait Karena perputaran Bumi Yang makin cepat Ternyata Disini bentuk Para benua Juga udah berubah Ya teman-teman Wow Dan yang lebih Menarik lagi Ini kalau Kita kurangin lagi Di 1,5 jam Oke 1,5 jam Ini Yang di titik 1,5 jam Ini Gravitasinya Udah sangat-sangat Kecil ya Tapi kita akan Turunin tadi Wow Di tengah-tengahnya Terbentuk Kelautan Seperti ini Luar biasa Cuman yang Lebih menarik lagi Ini Kalau kita Kurangin Ke 1,4 Nih Pelan-pelan aja 1,4 Kan tadi Kok Nggak Kerasa Apa-apa Wait Udah Lagi-lagi Mungkin Oke Di perhitunganku 1,4 Cuman disini Pas Di 1 jam Mulai Ada efeknya Dan disini Kelihatan Bumi kita Udah Mulai Runtuh Teman-teman Mulai Terlempar Yang pasti Ini semua manusia Yang ada di bumi pun Pasti udah Terlempar juga ya Gimana kabar kalian Teman-teman Kalian udah terlempar Sampai kemana Apakah UDD yang sampai Mars Jupiter Atau sampai mana Silahkan bantu komen Dan inilah yang terjadi Ketika bumi kita Itu berputar Dengan sangat-sangat Cepat Sampai-sampai Gaya dorongan keluar Ini lebih besar Dari gaya gravitasi Yang akibatnya adalah Semuanya terpental Karena udah nggak ngerasain Gravitasi lagi Disini Dan Kalau kita Cepetin lagi deh Kita kurangin lagi Pasti makin banyak Yang terpental Yang belum kepental Mungkin ini akan Udah mulai kepental lagi Teman-teman Gila luar biasa Teman-teman Sangat-sangat Luar biasa ya Disini Partikel-partikel bumi Udah mulai Terlempar Keluar angkasa Manusia mungkin Udah nggak ada lagi Disini Kita kurangin lagi Wow Oh my god What? Meledak Eh Wait Oh nggak Oh masih Masih tapi tinggal Kecil banget Mungkin ini adalah Inti bumi ya Nah padahal ini aku muternya Belum ada apa-apanya Sampai di Kecepatan cahaya Padahal tadi rencana awalnya Kita pengen muter Sampai di Kecepatan cahaya loh Nah Padahal Untuk berputar Dengan kecepatan cahaya Itu kita perlu Mengganti Rotasi bumi Rotasi bumi kan ini Masih satu jam nih kita Padahal Kalau kecepatan cahaya Bumi ini harus Berputar Dalam waktu 0,1 detik Cuman dengan melihat Apa yang terjadi disini Kayaknya aku nggak yakin Ini bakal bisa Nyampe Kecepatan segitu Karena kalau kita Kurangin lagi aja Oh my god Oh oh What? Eh wait Eh Lah Buminya hancur Bumi pun hancur Jadi debu-debu Antariksa Teman-teman Wow Oke selamat Mencari tempat Mengungsi teman-teman Buminya udah hancur Silahkan Pindah ke Mars dulu Atau kemana gitu ya Maaf ya Teman-teman semua Ini pun kita Belum mencoba Untuk di Kecepatan Cahaya Wow Wow Ternyata Hilang Bumi kita OMG Oke Bumi udah hilang Sekarang kita Akan coba juga Untuk objek lain Aku akan coba Dengan mata heri Pokoknya langsung aja Aku cepetin aja Perputaran Perputaran rotasinya Nggak perlu aku hitung Dan hal yang sama Pasti nanti juga Akan terjadi Pada mata heri Kalau perputarannya Udah sangat cepat Gaya dorong keluarnya Lebih kuat dari gravitasi Dia pun nanti Akan Terpecah Kayak meledak Gitu ya Berarti Kita coba aja Oke Lagi 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 Oh Lebih keren nih Mata heri Dan awannya Menyebar Kemana-mana Gila Wow Ini hidrogen Heliumnya Kandungannya Terlepas semua lagi Ini Keluar angkasa Cuma Cuma Karena mata herinya Masih ada Aku puter lagi Oh Oh Suhunya Berubah Kayaknya Warnanya jadi Berubah juga Ini mata heri Cuma Masih belum habis Kita puter lagi Lagi Dan lagi Sampai Habis Oh Bisa Sampai habis Dan mata heri pun Akhirnya Sudah Hilang Cuma Dengan Cara Memutarnya Secara Cepat Wow Mungkin Gitu dulu aja Untuk video kali ini Dan masih Aku tunggu Komen kalian Teman-teman Kalian Kepental Sampai Kemana Semoga Kalian Baik-baik Aja Tulis Di komen Kalian Sampai Mana Kalau Kalian Punya Request Eksperimen Apa Yang Perlu Dicoba Silahkan Tulis Dan kita Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Jangan Lupa Juga Untuk Nonton Video Yang Ada Di Layar Ini Terima Kasih